Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kevin Tritama dan kali ini saya akan mau review produk besokan Apple yaitu Macbook Air dan disini sudah ada kotaknya dan gue bakal buka kotak ini apa saja isi di dalamnya oke, gue bakal buka pertama paskinnya ada Macbooknya dan ini subscribernya sudah dilepas sudah dibuka oleh pemilik tokonya yang kemarin gue beli yang kedua pastinya ada kepala charger dan juga charger bawaannya ini ada 2 charger bawaan yang pertama itu ini charger utamanya yang langsung ngecharge charger utama dan yang kedua ini adalah charger kalau misalnya charger utamanya kita bisa berpanjang kita bisa berpanjang pakai charger yang kedua ini selanjutnya disini juga ada informasi-informasi tentang Macbook dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia yang kedua pertunjuk pertunjuk dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia kartu garansinya dan juga logo stiker Apple jadi setiap mungkin setiap kalau mau beli produk Apple kita akan mendapatkan stiker ok kita saja unboxing isi dari box Macbook ini selanjutnya kita akan masuk ke spesifikasinya pada layar Macbook mengusung monitor light gloss dengan latar LED yang berukuran 13,3 nc dengan resolusi 1440 x 900 HD di rasio aspek 16 x 10 didukung juga 1024 x 768 di rasio aspek 4 x 3 meskipun tidak sebaik dan sebagus layar retina pada Macbook lainnya tetapi layar Macbook Air ini cukup untuk memanjakan mata anda prosesor yang dipakai adalah prosesor Intel Core i5 Dual Core 1.6 GHz yang bisa naik sampai Turbo Boost 2.7 GHz memori yang dipakai adalah memori LPDDR3 8 GB dan untuk grafis dan video Macbook memakai Intel HD Gapix 6000 kemudian untuk penyimpanan Macbook Air ini memakai penyimpanan berbasis PCI Express dan ada 2 opsi penyimpanan yaitu 128 GB dan 256 GB selanjutnya baterai yang digunakan Macbook Air ini adalah baterai Lithium Polymer yang merupakan keunggulan dari Macbook ini yang bisa tahan hingga 12 jam dan bisa mendengar musik di iTunes hingga 12 jam untuk konektivitas Apple Macbook Air ini menggunakan Wi-Fi 802.11ac yang kompatibel dengan IE 802.11abgn dan Bluetooth 4.0 Pada proses booting pada Macbook ini sangat cepat wow saya hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk menghidupkan Macbook ini dari segi desain Apple sudah tidak perlu diragukan lagi tampilan mewah dan elegan akan kamu dapat dari produk berlogo Apple ini jika kita lihat dari bagian kiri Macbook ini dari kiri ke kanan terdapat konektor daya MagSafe 2 USB 3.0 audio jack 3.5mm dan 2 buah mikrofon bagian kanan Macbook ini dari kiri ke kanan terdapat dubang untuk SDXC USB 3.0 dan Thunderbolt generasi kedua selanjutnya pada keyboard terdapat backlight sehingga ketika dalam keadaan gelap abjad di keyboard ini masih dapat terlihat hal yang menarik dari produk Apple ini adalah karena ketebalannya yang hanya 1,7 cm dan beratnya 1,3 kg membuat mempunyai sangat ringan dan pas untuk dibawa kemanapun dan terakhir kita akan membahas kameranya Apple memberi nama FaceTime HD Camera dengan resolusi 720p tidak ada yang menarik dari kameranya dan terkesan biasa-biasa saja nah itulah review Macbook kali ini Macbook 2016 Macbook Air 2016 thanks for watching don't forget to like this video comment below share kepada teman-teman kalian dan juga subscribe bye-bye bye-bye